Open, I'm so devoted, you keep me open Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya selamat datang di sekolah kita tercinta yaitu SMPM Tidak Bajang Masin, anak-anak semua Selamat telah menjadi siswa di sekolah menengah pertama Nah maka dari itu Ibu presensi satu-satu dulu ya sebagai pengenalan sebutkan nama kalian dan asal sekolah kalian Pengenalan nama saya Dibu Khalidah dari SDM 1-4 Baik, perkenalkan nama saya Musa Putra dari SDM 2-4 Perkenalkan nama saya Diananda dan SDI Pagiananda dari SDM 2-4 Baik, Ibu akan memperkenalkan diri nama Ibu Nung Adisa biasa dipanggil Ibu Cacar Mari kita belajar ya bersama-sama anak-anak Untuk matematik pertama ini kita mengenai keberadaan diri dan keluarga Sebelum memasuki pembelajaran, mari lah mendokar yang akan dipimpin oleh yang baju yang di depan cowok Baik, kawan-kawan sebelum kita memulai pelajaran pada hal ini Alangkah lebih baiknya kita beritahu dulu lebih dahulu Sudah dimulai Sudah selesai Baik, anak-anak kita sudah memasuki materi yang pertama Karena ini pertama kalinya kalian belajar di kelas Buka kalaman tiga Sudah punya bukunya semuanya kan? Sudah punya bukunya Oke, nanti kita telah kelas Datang di Ibu di kantong ya kita ke perustakaan Kita ngambil bukunya Hitung aja rumahnya yang belum mendapatkan buku Sudah dibuka kan anak? Sudah dibuka Sudah Baik Baik, keluarga itu anak-anak adalah setiap individu yang terakhir ke dunia pasti memiliki keluarga seperti mempunyai ayah dan ibu Karena tidak mungkin kalau kalian punya ayah saja tapi tidak mau punya ibu Kemudian bagi sebagai orang keluarga bisa dikatakan sebagai orang yang mendekat Jadi keluarga itu ada orang yang mendekat, orang yang mendekat sekali dengan cuma Bagi sebagai orang keluarga juga bisa dikatakan sebagai orang kedekat Misalnya saja Rahani dengan ibunya sama-sama mempunyai naluri dan ikatan bantuan yang kuat Karena Di sini anak-anak sudah tahu pak asal-usul kalian itu dari mana saja Misalnya dari ayah, ayahnya dari orang Jawa, ibunya dari siapa Nah, jadi contoh sisilah keluarga dari Adi Yaitu nama kakeknya menama Maden, neneknya itu Iris, ayahnya Dodi, ibunya Maria, pamannya Dari dan kakaknya Ayah Dan adiknya sendiri itu adalah aku, katanya adiknya Ramadhan Apakah bisa dimengerti? Kalau tidak bisa dimengerti, nanti akan ibu kaksudukan videonya Ini kalian paham? Belum Oke, mari kita pahami bersama-sama anak-anak Dengan ibu akan menonton video Nah, kalian tonton video ini dulu ya anak-anak Ini kalian pahami bersama-sama Ini kalian pahami bersama-sama Orang Jawa Kakeknya Kita pahami bersama-sama orang Jawa, ibunya Ibu Dene Kita pahami bersama-sama orang Jawa, ayah dan iku Ayah Kita pahami bersama-sama Kita pahami Ibu Ibu Adakah Pahami Adakah Pahami Adakah Adakah Ibu Ini Dini Kita pahami bersama-sama Jawa Pahami Adakah Adakah Pahami Adakah Pahami Adakah Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, ada yang bisa, eh ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, Ulias, coba. Kalau mencanakan keluarga sehari-hari terkecil, maksudnya itu gimana ya, Ulias? Baik, terima kasih pertanyaannya, Ulias. Jadi, keluarga, dunia terkecil karena di dalam lingkung sosial, keluarga merupakan dunia terkecil. Ya, Kak, memakai dunia di tasaran terkecil karena dari keluarga lah, kumbu menjadi lingkung agama, lingkung politik, sosial, dan pendidikan. Nah, dari lingkung tersebutlah, keluarga itu adalah unit terkecil yang menentukan kehidupan kita untuk selanjutnya. Nah, jadi kalau tidak ada unit keluarga, maka tidak ada lagi unit- unit dan lingkung- lingkung yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian kita memasuki materi yang kedua, yaitu fungsi keluarga. Ada delapan fungsi anak-anak yang pertama itu, keluarga sebagai fungsi agama, yang kedua, keluarga sebagai fungsi kasus sayang, yang ketiga sebagai pelindungan, yang keempat itu fungsi sosial budaya, yang kelima itu fungsi reproduksi, yang keenam itu fungsi sosial dan pendidikan, yang keempat itu fungsi ekonomi, yang ke delapan fungsi pembagian lingkungan. Baik, sepertinya Yesus sudah mengantuk, maka dari itu kita tepuk semangat anak-anak. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian harus semangat ya semuanya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, apa saja sih delapan fungsi ini, delapan fungsi agama. Baik, Ibu akan menjelaskan satu per satu, bukan di halaman empat ya anak-anak. Nanti setelah ini, kalian akan Ibu beri melompok, berdua-berdua, masing-masing dua orang. Yang pertama itu fungsi agama. Agama adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Di dalam agama, di dalam kandungan keluarga tempat pertama, anak mengenal agama. Keluarga dalam hati ini dipasarkan, menanamkan, mengembangkan nilai-nilai rumah agama. Seperti menjadi berbaik dan beratwa. Kemudian, fungsi kasih sayang. Karena di dalam keluarga kasih sayang itu sangat perlu Agus. Misalnya Agus mau minta sama mamanya itu motoran. Terus itu, kata mamanya nanti dulu, harus Agus itu harus mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan untuk orang-orangnya. Maka dari itu, itu fungsi sayangnya, mama Agus kepada Agus, ya Agus. Kemudian, fungsi perlindungan. Misalnya saja nih, Muna berantar dengan Aulia, gara-gara berputar sepidol. Nah, maka dari itu, Muna itu berupa pada mamanya bahwa Aulia telah mencuri sepidol dan Muna. Nah, maka dari itu, membuatnya sangat reka dan ingin melindungi dari si Muna. Jadi, kalau aku seperti Aulia itu, jangan diikuti teman-teman, jangan diikuti anak-anak. Karena itu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan memunculkan emosi dan membuat kalian menjadi tidak enak perinfaksi. Itu hanya contoh. Aulia tidak seperti itu kok. Kemudian, fungsi sosial budaya. Nah, misalnya dengan sosial budaya ini diadakan sopan santur, kalau lewat itu tuh pakai permisi, badannya dibungkupan. Eh, dibungkupan. Dibungkupan sih. Betul lah ya. Nah, kemudian yang kelima, anak-anak itu adalah fungsi reproduksi. Salah satu tujuan reproduksi itu perkarunan untuk mempunyai sepumunan. Misalnya, misalnya dia mempunyai adil lagi. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, sama seperti yang kalian lakukan di kelas seperti ini adalah suatu pendidikan. Yang mana, kali itu belajar dan ibu belajar untuk mencabungnya. Kemudian, yang ketujuh itu adalah fungsi ekonomi. Karena orang tua kalian itu sudah seharusnya untuk menafkati kalian untuk bisa jajan dan bawa sekolah sampai sekarang ini. Maka dari itu, Yudhya jangan, jangan luhankan kepada orang tua ya. Itu contohnya saja. Kemudian, fungsi lingkungan, fungsi lingkungan, contohnya seperti dorong hasanah yang sering menyampu. Nah, yang kebelakangan itu fungsi lingkungan. Misalnya saja, dorong hasanah tadi tadi, ibu lihat sudah membersih-bersihkan lingkungan, menyampu-nyampu, menyikami tanaman. Itulah fungsi lingkungan yang ditanamkan keluar dan dorong hasanah sampai sekarang telah dilakukan terus-menerus. Baik, ada yang bisa, ibu, ada yang ingin ditanyakan, anak-anak sebelum ibu apa memastu kalian tugas? Ibu, ada yang ingin ditanyakan, atau ibu yang bertanya ke kalian? Ibu-ibu yang bertanya? Iya, silahkan, Inayatoko Kodija. Misalkan tidak ada ibu, berarti pengisian dari saya itu kurangkan ibu? Tidak, baik, ibu akan menjawab pertanyaan dari Inayatoko Kodija, bukan seperti itu juga Inayatoko Kodija. Jadi, jika tidak ada ibu di jah, maka ibu kan menggantikan maksudnya. Jadi, bukan-bukannya harus ada keluarga, harus letak atau komplit saja anak-anak. Misalnya dari ibunya saja, itu tidak apa, masih dikatakan menjadi keluarga. Karena kita tidak tahu kehidupan kedepannya, misalnya saja saya punya akhirnya meninggal dunia, maka akan menjadi yatim, karena itu suatu keadaan yang tidak bisa kita hindari. Jadi, maka ibu tetap bisa dikatakan keluarga, dan itu tidak menyalahi akuban sama sekali. Seperti itu Inayatoko Kodija. Mungkin, mungkin, dari hari ini sudah cukup anak-anak, ini nanti ibu bagikan. Untuk ketua kelas, bisa bagikan ini soal-soal dari ibu. Tapi, nanti dulu, kalau ibu ingin menyebabkan seperti ini. Eh, kesimpulan dulu. Baik, ibu, karena telah berakhir pembelajaran kita hari ini, ada yang dapat bisa menyimpulkan? Ya, putri, silakan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pagi hari ini, anak-anak adalah, keluarga menjadi suatu hidup terkecil namun kompleks keberadaannya. Dan, setiap orang dalam keluarga memiliki orang masing-masing, seperti anak yang perlu dihubungan orang tuanya, baik secara materi, maupun emosi. Sehingga, dapat tumbuh dengan baik dan sesuai dengan nilai loga yang berlaku. Keberadaan keluarga sangat penting, khususnya sebagai dukungan emosional, setiap anggota keluarga memiliki perasaan yang terikat satu sama lain, seperti yang dihubungan bapak, rahani dengan ibunya tadi. Oleh karena itu, kehadiran keluarga patut disyukuri, dan kalian harus mensyukuri, kalian sudah mempunyai orang tua yang lengkap, maupun tidak lengkap, itu tidak masalah. Anak-anak yang penting kalian mempunyai, yang namanya itu keluarga, baik itu, ayat, ibu, bibi, dan paman. Keluarga memiliki fungsi sebagai sistem pendukung dan penyemangat yang penting dalam kehidupan. Jadi dalam hidupan keluarga, sampah sangatlah dibutuhkan yang namanya penyemangat, karena tujuan kalian di sekolah ini, di sekolah ini kan untuk memberikan, untuk memberikan apa-apa yang terbaik, dan itu membuat rasa semangat pendukung di dalam kehidupan. Keluarga juga merupakan orang yang sangat, yang akan menenangkan saat sedang terkurung, jadi saat kita sedih, gembira, keluarga lang, mereka paling takut itu semua. Ataupun ikut bergembira di saat genang, itu ada keluarga. Jadi, pesat ibu kepada kalian semua, cintailah keluarga kalian, walaupun sering berantem dengan kampak atau adik, karena ikut kemarin keluarga. Dari sekian banyak orang di dunia ini, hanya keluarga lah yang mampu ikut, dan ikut dalam, hanya keluarga lah yang tahu tentang diri kita, maka dan ikut, sebisa mungkin hindarilah pertengkaran dengan keluarga. Kemudian, ibu nanti akan membagikan ini kepada Agus, untuk diberikan ke teman-temannya tugasnya, tugasnya itu dua orang, tadi kata ibu berkelompok, untuk kelompoknya, ibu bagikan atau kalian ini sendiri? Tidak, baik, baik. Ini Agus, nanti saya hantar ke teman-temannya ya. Baik, pembelajaran hari ini, ikututup, jangan lupa dikerjaan tugasnya, minggu depan nanti ibu nilai lagi, dan kalian akan memasak musika. Akhirnya sumpah lah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.